Intro Insya Allah selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dan mendengarkan Renungan Pagi. Selasa 4 Oktober 2022, Allah mengarahkan pelayanan kita. Yesaya 58 ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sementara kita melihat kebutuhan orang miskin yang bodoh, yang tersiksa, betapa sering hati kita terharu. Kita bertanya, apakah yang bisa dibuat oleh tenaga kita yang lemah dan persediaan kita yang sedikit untuk menutupi kebutuhan sebesar ini? Apakah kita tidak menunggu seseorang yang mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk mengatur pekerjaan itu atau suatu organisasi untuk mengambil alih tugas itu? Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Gunakanlah sarana, waktu, dan kesanggupan yang engkau miliki. Bawalah rotimu itu kepada Yesus. Sekalipun persediaanmu tidak cukup untuk memberi makan ribuan orang, mungkin itu cukup untuk satu orang. Di tangan Yesus, persediaan bahan itu dapat memberi makan banyak orang. Seperti murid-murid, berikanlah apa yang ada padamu. Yesus akan melipat gandakannya. Ia akan menghormati ketergantungan yang lugu dan tulus kepadanya. Apa yang tepatnya satu persediaan yang sedikit akan terbukti cukup untuk pesta besar. Seri membina keluarga jilid 4, halaman 38. Hati kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga ucapan syukur kita akan menghangatkan hati orang lain. Ini adalah pelayanan yang dapat dilakukan semua orang. Dan Tuhan menerimanya seperti yang dipersembahkan kepada dirinya sendiri. Dia membuatnya efektif, memberikan kepada pekerja yang sungguh-sungguh rahmat, yang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Semoga Tuhan membantu umatnya untuk menyadari bahwa ada pekerjaan sungguh-sungguh yang harus dilakukan. Semoga dia membantu mereka mengingat bahwa di rumah, di gereja, dan di dunia mereka harus mengerjakan pekerjaan Kristus. Mereka tidak dibiarkan bekerja sendirian. Para malaikat adalah penolong mereka. Dan Kristus juga adalah penolong mereka. Kemudian biarkan mereka bekerja dengan setia dan tanpa lelah. Ada waktunya mereka akan menuai jika mereka tidak menjadi lelah. Orang Kristen tidak menyerah pada keinginannya untuk beristirahat. Dia bergerak maju dengan pasti dan berkata, malam sudah jauh, fajar sudah hampir tiba. Testimon Sili 8, halaman 18. Kiranya rendungan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih untuk firman pagi ini. Biarlah boleh menguat iman percaya kami untuk lebih hal lebih setia kepada Tuhan. Kami menanti kedatangannya yang kedua kali. Hari ini Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami. Dimarapun kami pergi dan berada, biarlah janji perlindungan penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari kami semua. Ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah rendungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini dan sampai jumpa esok hari. Terima kasih telah menonton.